ini adalah periuk saya periuk saya yang sudah hitam telepau hitam sudah ini sudah lama karena saya guna dan bekorak sudah tinggal depan pun bekorak ini untuk review saya untuk bahan-bahan yang saya gunakan di dalam membersihkan periuk ini yang pertama seperti yang telah disebutkan oleh youtuber Puan Sugupa Bita pakai sabun dia bilang sabun mandi sebenarnya guna yang sabun kuning yang ada di kedai 2 ringgit 30 centu tapi saya tidak itu sabun yaitu sabun kuning jadi saya cuba guna ini detol sahaja sebagai pengganti kepada sabun kuning dan ini wajib ada pencuci periuk kemudian untuk kerak yang tebal saya menggunakan Natrium bicarbonat dan juga cuka makan nah kita kena basahkan periuk terlebih dahulu seakan periuk sudah hitam kita guna soda-soda di jadi tidak payah jimat-jimat pun buli juga lepas itu letak di sini letak semua bahagian semua bahagian ini kuali letak semua bahagian terutamanya yang hitam-hitam ini kan kasih tobal sedikit kerak yang hitam kemudian letak semua bahagian dengan cukak berbui sebab itu sudah kan jadi campur dengan cukak yang menghasilkan bui sudah begini jadi ini periuk yang sudah karena letak soda bicarbonat dengan cukak tadi kita biarkan selama 15 menit dan nanti kita akan cuci selepas 5 menit kemudian oke kawan-kawan untuk mengetahui sama ada periuk saya ini betul-betul akan jadi bersih berkilat teruskan menonton video saya sampai habis oke kawan-kawan sementara kita menunggu itu periuk itu periuk karena rendam dengan cukak makan dengan soda bicarbonat selama 15 minit lebih kurang 15 minit lah begitu nanti kita tengok macam mana hasil dia selepas ini bagus saya makan-makan dulu nah saya mau makan ini yang saya sudah potong-potong jambu batu dengan anak-anak dia sekali saya makan kemudian ini ialah itu buah salah nih tada saya mau makan sementara saya tunggu itu periuk saya karena rendam nah saya ada ladah juga ini oke oke kita makan sebelum itu peraih dulu amin oke rangup guys sedap tapi ini ndaklah manis dia ada rasa asam sikit tapi dia rangup sedap siapa yang peminat makan jambu batu memang ini pilihan yang terbaik lah saya beli sana di pasar pendasang tadi cincel lada sikit cincel lada sikit Hai anak jambu batu ini saya ambil disana luar rumah bani tadi tapi walaupun dia kecil tapi dia sudah masak guys kita tinggal hmm jambu kampung guys tapi sedap sedap rasa dia begini dia hampir sama juga dengan yang bosarni rasa dia kita kita makan lagi niyang satu hmm 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 memang begini memang begini kita makan lagi ni jambu besar kita makan lagi ni jambu besar hmm hmm sedap 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 kopya oi sedap kopya oi sedap sedap yang seng sedap yang Louisiana ia hazır orang Ooh saya cincar dengan lada lada, garam dan gula sikit dengar tuh guys rangup memang kuasa hati makan new jambut hmm hmm selamat menikmati sedap banyak khasiat buat jambu kan mantap guys jambu batu dia habis guys habis sudah jambu batu ini lagi saya mau makan ini gua salah oke ini yang saya sudah kupas tadi aku lihat ya tadi saya mau makan rasa dia agak manis tapi ada rasa kelat-kelat juga oke guys cukup sudah saya makan ini gua salah saya kenyang sudah sebab sudah makan itu yang sambu batu tadi kan oke kita tunggu dulu itu periuk belum lagi nih kita tunggu-tunggu dulu belum sampai 15 minit kita coba kasih ngam 15 minit pas itu kita tunggu berkesankah tidak itu yang soda bicarbonat dengan itu yang cukak kita tunggu betul kah dia berkilat itu periuk saya yang hitam betul tadi itu kan oke stay tune untuk melihat hasil itu periuk saya oke kawan sekarang mari kita coba cuci ini periuk yang sudah kena rendang selama 15 minit dengan menggunakan ini oke cuci periuk kita pun tahu dia wih gak keluaran semua itu yang karak-karak guys memang lama kita cipatannya sudah sudah bersih kita tunggu hasil dia ya benar hitam guys selama tidak kena masih bersih di belakang dia ini guys jelas sudah sini terima kasih terima kasih guys dia punya kerak nah menipis-nipis sudah kita belum lagi berapa kita sedikit lagi kita sentau dulu dia memperapkan balbipun terbuka guys kita semua hasil kita letak lagi sikit guys habis pun tidak murah sejabani adalah kalau dalam 3 ringgit lebih saya beli saya lupa sudah 2 ringgit lebih lah macam tuh lepas itu lepak coklat lagi balik guys lepas itu kasih rata dia masih benak semua kebahagiaan lepas itu kita potong balik kita tinggalkan dulu kayak ini periuk ini akan jadi berkilap tinggalkan susah ini mau kasih bersih lama sudah kan teras teras juga tapi hasil daripada ini soda dengan ini cukak dia lebih lenggit lah ini yang paling tebal tinggalkan 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 sikit guys misalnya susipariyokan mesti bikin tasuntal all there guys ental jangan tasuntal tebal betul dia tinggi hitam ini lagi kayaknya mersi tebal ini tapi berkilap-kilap sudah yang lain tetes karena sental nah untuk buka-buka sudah buka-buka sudah yang tipis sikit tapi yang tebal-tebal ini kena makan masah masalah mau sental dia karena sabar nanti kita tengok sama ada betul-betul dia akan jadi bersih atau tidak boleh tahan juga ini guys mau cuci kalau sudah yang lama panat juga tinggalkan saya pakai sabun saya tambah sudah itu sabun pencuci piring piring jenama labo saya tambah sudah sebab dia terlampau tebal sudah jadi memang kalau mau cuci ini periuk yang sudah lama hitam ini akan mudah guys makanya sabar kita kita taruskan dan cuci hitam keluar kita tinggal berjaya saya kasih bersih periuk yang terlampau hitam dan terlampau tebal kerak ini sungguh-sungguh sudah saya ini kita sedersi memang kalau saya akan perlu juga ini sabun ya guys kemana hasil saya cuci dulu dili tahan jugalah kalau yang sudah hitam betul ini memang dili tahan jugalah mau cuci nah buku hitam berjaya rendah saya cuci beri itu tapi sebelah dia lagi tapi di beberapa bahagian guys berkilat-kilat sudah jadi jangan putus asa kita taruskan ini yang tebal nih kerak dia tinggit tuh ke kalau lama sudah periuk tidak tidak akan bersih di belak amin dia cuci dulu guys kita tengok bagaimana hasil dia sore guys ini hitam-hitam pula nah guys tengok semakin cerak dulu ini guys saya hampir berjaya kasih bersih ini periuk tapi memang penat guys huh kita teruskan lagi untuk kental dia saya letak ini lagi guys sabun mudah-mudahan dia akan lebih cepat berkesan oke let's do it ini guys kalau mau melekat sudah hitam terat dia semutup loyang buat sudah tenaga ini nah itu tidak apa guys saya teruskan semoga berjaya saya hampir berjaya guys kita teruskan untuk menggosok oke guys saya semakin menghampiri kepada periuk yang kilat tapi belum lagi guys masih lagi ada banyak lagi ini banyak lagi saya berusaha dulu tapi sebenarnya guys dia sangat susah dan jadi saya gunakan pisau untuk buka yang termasuk sudah di dalam batin kemek kemek sudah kan jadi susah mau sampai yang minat jadi cara dia udah pisau lah guys tapi kena hati-hati lah kalau gunain pisau nanti silap sikit sederah pula kemudian saya guna ini pula guys saya letak sabun lagi sikit baru biar oke kawan inilah dia final look saya punya periuk yang tadi yang hitam berkorak sekarang sudah bersih putih sudah tapi masih ada yang hitam-hitam yang terlampau melekat sudah ini kan kita boleh karena usok betul-betul pun dia tidak terbuka sudah dia ada kemek kemek sudah masuk sudah dia di dalam tapi sekurang-kurangnya ini periuk ini kan sekarang sudah jadi bersih tada sekarang kita mau cuci pula di bahagian dalam dia nah di dalam dia ini pun banyak sudah yang melekat melekat jadi kita coba sama ada dia jadi berkilat atau tidak sekarang saya guna ini sabun yang tadi saya sudah buka ini sabun dengan ini pencuci oke saya coba berkilat oke kawan inilah dia periuk saya yang tadi tuh yang saya cuci dari hitam sekarang sudah berkilat walaupun ini yang di dalam sudah banih dia punya hitam-hitam ini kan termasuk di dalam sudah jadi kalau karena sental ataupun karena gosok pun dia susah mau terbuka tapi nanti setiap kali saya cuci saya akan coba kasih bersih dia laman atau dia terbuka juga kan dia gembira sebab saya percaya kasih cantik periuk tadi kan dia kuning-kuning disini hitam sekarang dia sudah jadi kilat kilat sudah beriuk saya nah walaupun ada bintik-bintik hitam tapi biarlah itu tanda ini periuk sudah lama kesimpulan dia pasal ini periuk kan jadi setiap kali kita siap masak bagus kita terus kasih bersih dia cuci dia bersih-bersih gunalah itu sabun mandi guys memang bekilat itu periuk supaya tidak terlalu lama kalau terlalu lama sudah bertahun-tahun memang dia sangat susah lah mau kasih bersih macam yang tadi saya kasih bersih kan memang beli tahan juga lah mau 2 jam juga saya kasih bersih ini ini periuk kasih bekilat dia yang di bahagian belakang nih jadi rajin-rajin lah kita kasih bersih kita punya periuk sekian sahaja dari saya pasal cuci periuk tada saya gembira sebab periuk saya sudah lama yang kena kasih waris-waris sudah ini jadi bersih balik itu saja perkongsian dari saya terima kasih karena menonton jangan lupa like komen dan subscribe yang belum subscribe bolehlah subscribe terima kasih bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati